Wih cakep banget brother ya kan, luar biasa kan, gokil kan, mantap kan, keren kan, trik gacor kan Halo semuanya, balik lagi bersama gue Rian, si silverman yang terus berjuang jadi blackman Oke guys ya, di video kali ini temen-temen yang jadi, di video kali ini gue mau setau buat kalian semua ya Jadi di kemarin itu gue upload 3 video, yang mana ada 3 giveaway Nah, baru satu orang yang bales DM gue, kemarin gue udah DM dari jam 4 pagi tadi Sampai siang ini belum ada, bukan belum ada, baru satu yang bales, yang dua belum bales Jadi buat temen-temen yang ngerasa ikutan giveaway kemarin, cek DM Instagram, kalau bener-bener ada giveaway dari gue bales temen-temen Ingat, cek username-nya, bener Riantaka atau bukan, ingat itu Instagram gue atau bukan Kalau bukan, takutnya ada orang nipu, kemudian dia bikin IG, kloningan, mirip-miripin Instagram gue Pokoknya kalian perhatiin baik-baik, kalau gak salah follower gue 40 ribuan, jadi kalian hati-hati Dan temen-temen, sebelum masuk video ini, jangan lupa di like dulu Ayo, silahkan di like dulu, di like dulu, di subscribe dulu, follow Instagram gue atriantaka Ya, di deskripsi yang asli, kemudian jangan lupa juga komentar satu kali di bawah Karena di video kali ini, saya akan meng-giveaway-kan akun koin temen-temen Jadi, temen-temen banyak yang nanya Bang, lu giveaway akun GP, kali-kali giveaway yang koin yang banyak juga Oke, jadi video kali ini, saya bawa giveaway akun koin yang sebenarnya udah lama ini akun Tadinya buat gue itu, ngeroll di bagian legend gitu ya, tadinya Tapi, gue pikir-pikir kayaknya gak usah lah ya, karena Gimana ya, mendingan gue giveaway-kan aja gitu buat temen-temen semua Karena, tadinya gue top up-in di akun ini Jadi, akun ini ada 6 ribu koin, 6 ribu 200 lebih temen-temen ya Tadinya akun ini mau gue bikin, apa ya Ngeroll di bagian legend, tapi gak jadi gitu Karena, kalau sayang juga gitu, kalau misalnya gak dapet legend, dapetnya ampas terus gitu Sayang juga gitu ya, mendingan gue giveaway-kan aja buat kalian biar bermanfaat ya Jadi, ada 6 ribu 200 koin, dan untuk masalah blackballnya kurang lebih ada 50-an lebih Tapi, GP-nya gak terlalu banyak, cuma 100 ribuan, tapi koinnya 6 ribu lebih temen-temen ya 6 ribu 200-an Jadi, yang mau ikutan, like dulu, subscribe dulu, tonton video ini sampai habis Jangan lupa, satu orang, satu kali komentar Kalau komentar doang gak bakal menang Jangan lupa ada Instagram juga ya Jadi, teman-teman tinggal komentarin, sebutkan nih, sebutkan Siapakah pemain, dengerin gue ya Siapakah pemain asli, pemain asli dari Indonesia Yang menurut kalian, setara skillnya dengan pemain luar Contoh, bang, menurut gue ya, buat Salosa skillnya itu ya hampir sama kayak David Silva lah Asik, bang, menurut gue, Egy Maulana Fikri itu skillnya udah bisa, ya kayak rakitik lah Kayak gitu guys, gue pengen baca aja komentar-komentar kalian Menurut kalian nih, pemain Indonesia yang ini tuh cocoknya kalau disetarain sama siapa gitu ya Gue seneng baca aja kayak gitu guys ya, gue pengen baca-baca ntar ya Bang, menurut gue si keeper Andri Tani ini bisa lah disetarain sama Loris sama-sama keren nih Apalagi lagi lawan ini Andri Tani pernah gini-gini Gue pengen baca tuh teman-teman ya Ya, coba menurut kalian si ini tuh setaranya sama siapa gitu ya Tapi kalau misalnya setara sama kayak Christian Ronaldo gitu-gitu kayak susah Kalau asli Indonesia teman-teman ya Tapi kalau masalah misalnya lari gitu ya Bang, menurut gue si Andri Tani larinya tuh bang Gakal sama Messi, setara lah dia bang Kecepatannya gini-gini-gini Apalagi waktu dia lawan ini, dia larinya bisa kencengnya gitu gitu ya Komentar gitu ya, gue seneng tuh baca itu teman-teman ya Gue tuh komentar kalian, gue bacain terus satu-satu Wah ini orang, ini cocok sama ini, ini cocok sama ini gitu ya Oke, jangan lupa Instagram kalian Jadi video ini gue mau ingetin teman-teman ya Buat teman-teman, oke Kita tahu bahwa namanya itu ada PES 2021, 15 September besok Gue cuma mau ingetin guys Bahwasannya ya, bahwasannya Kalian jangan merilis best player dulu Kalau kalian punya carryover jangan dirilis dulu Eh, kalau carryover gak apa-apa Kalau best player ya, jangan dirilis dulu Siapapun itu, mau best player silver ball Mau best player gold ball Mau best player black ball Jangan dulu, kenapa? Kenapa bang gak boleh rilis Ada beberapa best player Entah itu gold ball Ya, silver ball Itu bakalan pensiun gitu Di PES 2021 tuh gak ada Kenapa gue nyuruh gak? Jangan rilis Karena ketika mereka pensiun Tanda kutip ketika mereka pensiun Dan gak ada di PES 2021 Atau hilang, bukan pensiun doang Hilang lah gitu Misalnya di PES 2021 gak ada lisensi liga itu Nah dia hilang gitu misalnya Orang itu hilang Dia akan digantikan dengan pemain Yang memiliki rating full nanti temen-temen Misalnya, kalian misal contoh nih ya Gue kasih contoh aja misalnya Ini pokoknya silver ball Gold ball misalnya itu orang diganti Atau ada black ball yang diganti Ini orang misalnya CR hilang lah Misalnya seandainya nih ya Christian Ronaldo hilang nih Christian Ronaldo gak ada di PES 2021 mobile ya Misalnya, contoh Terus CR itu Pas kita nanti update PES 2021 mobile CR bakal diganti Misalnya contoh lagi nih ya Bakal diganti dengan Messi Tapi bukan dari rating 1 Maxinya Itu bisa diganti sampai Rating Maxi yang maksimal gitu Rating Maxi yang tinggi gitu temen-temen ya Rating Maxi misalnya bisa 60 per 60 Ampe yang 60 per 60 gitu Paham ya maksud gue ya Kalau rating Christian Ronaldo kalian Levelnya 30 ya Misal contoh kalian punya Gold ball lah Misalnya contoh Felix hilang di PES 2021 Contoh doang nih guys Misalnya Joel Felix hilang nih Di PES 2021 ya Nah Felix ini Kalian punya Felix Levelnya Level di PES 2020 Sekarang itu Felixnya udah mentok Temen-temen Misalnya level 30 Atau level berapa Gold ball nih temen-temen Nah Felix hilang di PES 2021 Nah pas kita update PES 2021 Felix bisa diganti Sama contohnya itu Halan nih temen-temen Tapi halannya yang levelnya udah mentok banget Temen-temen Bisa halan 60 per 60 gitu Jadi buat temen-temen Jangan rilis Silver ball Atau gold ball dulu ya Jangan rilis silver ball Gold ball Atau black ball Yang best player dulu Kenapa Seandainya black ball Atau gold ball Atau silver ball Yang kalian mau rilis itu Hilang Di PES 2021 Mobile Hilang Kalian bakalan seneng banget Kenapa? Karena bisa diganti dengan Yang levelnya maksimal gitu Pemain dengan level maksimal di PES 2021 nanti Itu ya Contoh Tadi yang gue udah bilang ya Misalnya ada CR hilang gitu Atau CR diganti di PES 2021 Bisa diganti Messi Tapi Messi yang levelnya udah maksimal Jadi nilainya tinggi banget Ntar gitu temen-temen Paham ya Maksud gue ya Jadi Jangan rilis pemain dulu ya Kalau carry over lo mau rilis gak apa-apa Kenapa carry over ya Lo rilis lumayan GP nya gede bos Tapi kalau best player Ya jangan dulu Misalnya ada gold ball Yang bakal hilang Silver ball yang bakal hilang Itu jangan dirilis dulu guys Oke Ya Jadi gue udah ngasih tau ya Misalnya kalian punya Tadi yang gue bilang Misalnya kalian punya Felix nih Felix nya kalian punya Misalnya levelnya Felix Mentok Ini per 48 Misalnya kalian punya Felix level 30 aja gitu ya Jangan dirilis Misalnya ini pelik bakalan diganti Nanti nih di PS21 bakalan gak ada nih Entah lisensi gak lisensi atau apa Jadi bakal diganti Nah nanti pas kalian update PS21 Felix nya Diganti misalnya jadi Kayak yang gue sebut tadi Misalnya jadi halan Nah misalnya halan juga per 48 Tapi halannya udah maksimal nanti Yang diganti sama konami Jadi kalian gak usah update-update halannya lagi Gak usah di upgrade Jadi konami udah otomatis Ngasih kalian halan dengan level maksimal Rating tertinggi Yang halan bisa Dapat gitu Paham ya Oke tadi udah dapet casilla Temen temen ya Gue lagi ngomong-ngomongin Dan tiba-tiba dapet casilla Jadi sekarang buat temen-temen Gak usah Ngerilis best player atau silver ball dulu Misalnya ada beberapa best player yang hilang Atau diganti gitu guys ya Dari goalball atau Black ball atau silver ball Itu kalian jangan dirilis dulu Karena Kalian bakalan diganti Apa bakalan dapet Pemain Yang bisa dibilang Kalau goalball diganti goalball Tapi siapapun itu Acak oleh konami ya Nah itu kalian bakal dapet Rating atau level maksimal Orang tersebut gitu Jadi jangan dirilis Lumayan kan temen-temen Misalnya kalian ada goalball nih Satu Yang bakal hilang Entah siapa gitu Atau diganti Nah goalball itu kalian punya gitu Pas update PES 2021 mobile Kalian enak Misalnya diganti jadi Felix Felix masih goalball Misalnya contoh ya Nah tapi Felixnya yang levelnya maksimal 48 gitu kan Jadi ratingnya tinggi banget Kita enak gitu Gak usah update-update lagi Jadi sekali lagi Gak usah rilis Atau Jangan rilis dulu Base player Base player Sekarang ya Base player loh guys ya Kalau carry over ya Rilis Rilis aja GP nya lumayan Tonton banyak ya Lumayan buat ngeroll di bagian PES 2000 Berapa ya PES 2021 nanti Lumayan Kita buat nyari Base player Base player lagi gitu Oke Tadi udah dapet Kasias Dan ternyata baru Kasias doang Yang kita dapatkan guys ya Oke temen-temen Yang mau beli akun Kalian bisa Whatsapp nomor Yang ada di deskripsi Di bawah Jadi baik temen-temen DM Bang Whatsapp beli akun Masih bisa Bisa Jadi temen-temen Yang mau membeli akun PES Mobile Entah itu yang harga berapa Terserah Rp50.100.200 Serah lo mau berapa juga ya Nanti insya Allah Adminnya juga bakalan Balas Balasin terus Temen-temen Jadi Yang mau beli akun PES Mobile Bisa Whatsapp nomor Yang ada di deskripsi Di bawah Itu temen-temen ya Nanti kalian tinggal bilang Nya Bang Atau Min Gua mau beli harga segini men Tunjukin men Akunya gitu ya Oke Karena si Edo ya Namanya admin gua Itu namanya Edo Udah Bisa balik lagi gitu ya Atau Kerja lagi gitu Jadi tadinya itu Kami itu Gua Amatim gua Ada sibuk lain Bukan cuma youtube doang Jadi ada kerjaan lain Yang di luar youtube ini Dua bulan kemarin Jadi sibuk banget Dan sekarang baru bisa Jual akun Dilanjutkan lagi Yang mau beli akun Bisa Whatsapp Nomor yang ada di deskripsi Di bawah Tadi kita baru dapet Kasias Kayak satu guys ya Aduh Gua pengen sepuyol Teng-teng Pengen puyol gua Aduh Tak dapet gitu ya Animasinya udah kayak gini Sih udah bikin bete guys Gua tuh butuh animasi Animasi yang mantep Animasi yang Legend Emas keluar gitu Jangan animasi-animasi Silverball gitu Yang bikin bete Itu animasi silverball Bikin bete Oke ya Release ya Kita coba Menyanyikan lagu Bangsa silverman yang ketiga Yoyo Eh salah Salah Ui Uaau Cincang Walau Ini kudu blackball Oke Siap ya Gua udah bilang gitu Berarti ini blackball guys Ini pasti blackball Bam Damn Wih cakep banget brother ya kan Luar biasa kan Gokil kan Mantap kan Keren kan Trick gacor kan Ih Cakep brother ya Tadi kasih ya Sekarang siapa nih guys ya Gua udah nyanyi lagu Bangsa silverman Terkeceh tersolid Terkelin tersebur Terhits di dunia Langsung dapet lampat Jadi kalian kalo Udah buntu Udah pusing Gak dapet-dapet blackball Nyanyikan lah lagu Bangsa silverman Mau yang ke 1 Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 Terserah Nyanyikan lah ya Karena kalo kalian nyanyi Auto dapet legend Cue Cakep Oke Itu aja guys ya Untuk video kali ini Thanks for watching Until next time Bye 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 bye